Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection sebelum masuk ke video tutorialnya jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ingat ya guys, subscribe itu gratis oh iya, jangan lupa subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya terima kasih dan check this out oke guys, untuk tips kali ini kita akan membahas mengenai magic circle atau magic ring di dalam krose kita lihat dulu apa arti dari magic ring kalau di google translate magic ring ini cincin ajaib ya bukan berarti ini berbentuk cincin ya guys kayak the lord of the ring itu lalu nama lainnya itu adalah magic circle atau lingkaran sihir ini tidak jauh-jauh dari sihir dan magic-magic ya pokoknya ya sesuai namanya ini sebenarnya kalau menurutku ya guys masalah lingkaran atau cincin ini mungkin ya karena dari lingkaran awal yang kita buat nanti kita bisa membuatnya berubah menjadi kecil ya mungkin disitu makanya mereka menggunakan kata-kata dengan tambahan magic di depannya ya oke kita langsung praktekin aja nih guys kenapa bisa disebut dengan magic ring atau magic circle ya kita langsung protect gimana cara membuatnya check this out oh iya sebelumnya kita harus tahu dulu nih fungsi dari magic ring atau magic circle ini ya biasanya kalau di pola ini pola bentuk simbol nah bentuknya seperti ini ya guys bisa di pola-pola buku-buku Jepang nih simbol seperti ini kalau di bahasa Inggris biasa disebut MR untuk magic ring atau MC untuk magic circle ya disingkatnya seperti itu dan biasanya magic ring atau magic circle ini dibuat untuk merajutan dalam bentuk lingkaran ya umumnya ini dipakai untuk awalan membuat amigurumi biasanya amigurumi kan berbentuk lingkaran tuh polanya ya nah biasanya menggunakan magic ring atau magic circle seperti ini oke guys oke guys kita akan mulai bagaimana cara membuat magic ring atau magic circle ya pertama ujung benang yang ujungnya ini ya kita buat lingkaran seperti ini taruh di bagian bawah seperti ini ya lalu sambung apa bagian benang yang menyambung dengan gulungan kita akan tarik seperti ini ya oke lalu kita akan mulai merajut merajut di lingkaran di lingkaran ini ya ini ya guys satu dua tiga ini aku akan buat contoh untuk membuat lingkaran dengan full double crochet oke kita ulang lagi ya guys oke kita ulang lagi ya guys ujungnya kita buat lingkaran seperti ini ujungnya disaruh di bagian bawah ya lalu ini kita ambil dengan hapen yang nyambung dengan si gulungan benang kita taruh seperti ini ya lalu kita mulai merajut di lingkaran ini ya oke ya oke gue akan buat contoh yang double crochet video aku percepat ya guys ya aku rasa ini cukup untuk contoh nah inilah yang disebut dengan magic cream atau magic circle ya karena disebut magic mungkin ya ini menurutku nah ini kan lingkarannya besar ya bisa kita tarik seperti ini ya jadi dia akan menyentir dan membentuk bulatan yang sempurna seperti ini iya sekarang kita tinggal satukan inilah yang disebut dengan magic circle ya nah jadi kalau untuk membuat magic circle atau magic link ini biasa dibuat untuk awalan dalam membuat rajutan berbentuk melingkar ya eh berbentuk lingkaran ya kalau melingkarkan menyatu seperti ini yang berbentuk lingkaran seperti ini ya ini biasanya dibuat untuk membuat amigurumi awalnya kalau berbentuk lingkaran menggunakan magic ring atau magic circle oke guys sudah paham mengenai magic ring atau magic circle aku rasa sudah paham ya guys oke kita lanjut ke next tutorial mengenai tips dan tips dari dunia cross oke oke guys selanjutnya tadi kan kita praktek untuk magic ring atau magic circle yang biasa ya untuk satu lingkaran tadi seperti ini ya ya ini untuk satu lingkaran nah selanjutnya kita akan buat yang lingkarannya ganda biasanya tujuannya para perajut menggunakannya lingkaran ganda ini untuk lebih memperkuat si rajutan bagian tengahnya aja ya guys oke langsung kita praktek ya seperti biasa ini ujungnya kita buat lingkaran dia taruh di bagian bawah seperti ini ya nah ini satu lingkaran untuk yang magic circle atau magic ring yang satu lingkaran aja kita sekarang akan buat yang ganda buat lagi lingkaran seperti ini ya kita taruh di sini ya dan kita tarik si benang dari dalam lingkaran seperti ini oke awas lingkarannya jangan copot ya itu jadi lingkarannya ganda seperti ini ya guys ada dua kita ulang lagi dari awal ya guys ya ini yang ujung benang taruh di bawah seperti ini ya ini yang satu lingkaran ya yang satu lingkaran yang kayak sebelumnya kita akan mulai begini sekarang kita buat satu lingkaran lagi seperti ini dan kita tarik si benang dari tengah lingkaran ya saya akan mulai lanjut di lingkaran yang ganda ini oke aku percepat videonya ya guys oke guys ini ya bedanya dengan yang single tadi yang magic ring atau magic circle yang satu lingkaran kalau ini yang double jadi lingkarannya ini ada dua ya selanjutnya setelah ini kita akan tarik nah cara menariknya kita uji coba dulu tarik yang sambung yang ujung benang ini kita lihat mana lingkaran yang bergerak oh berarti yang ini ya selanjutnya kita akan tarik lingkaran yang bergerak tadi jangan salah guys kalau misalnya ditarik yang satunya lagi nanti dia akan mengunci satu dan lingkaran yang satu lagi akan sulit jadi ditarik jadi setelah kita coba ternyata yang bergerak yang lingkaran ini nah kita akan mengunci lingkaran yang ini dengan cara menarik si lingkaran ini ya kita tarik ya ya oke sudah mengunci lingkaran yang satu baru kita tarik yang ujungnya untuk mengunci lingkaran yang ini ya ya oke jadi sudah beres ya jadi tujuannya kita slip stitch dulu oke ya tujuannya ini biasanya untuk memperkuat di bagian lingkaran ini jadi kalau untuk satu lingkaran aja kadang dia tidak mengunci seperti ini kalau dua lingkarannya selain lebih kuat dia sudah mengunci tidak bisa dikecilkan dan dibesarkan lagi ya karena sudah mengunci seperti ini jadi dia tidak akan rosot biasanya kalau untuk satu lingkaran waktu kita merajut sebelum ditarik apalagi menggunakan benang nilon dia akan apa namanya lingkarannya akan terbuka sendiri sebelum kita matikan ya tapi kalau untuk yang ganda ini setelah kita ditarik dia akan mati seperti ini jadi waktu kita merajut dia tidak akan terbuka lagi licin ya biasanya kalau benang benang licin seperti ini akan terbuka lagi oke guys terbuka terbuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati